Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan pada kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur baru di Android Pie Android adalah salah satu sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Google Android telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan sangat cepat Bahkan Google telah merilis seri Android terbaru yaitu Android 9 Seperti seri Android lainnya, penamaan tetap menggunakan nama makanan Kali ini Google menamai Android 9 dengan Pie Seperti pengembangan sebelumnya, Android Pie juga memiliki beragam fitur-fitur baru Berikut adalah beberapa fitur yang diterapkan pada Android 9 atau Pie Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa pastikan kamu sudah subscribe ya Agar kamu bisa menonton video seperti ini selanjutnya Yang pertama, Dark Mode atau Mode Gelap Fitur Android Pie yang pertama adalah adanya Mode Gelap atau Dark Mode Mode ini mampu mengubah tampilan layar yang semua berwarna putih terang menjadi warna gelap Sehingga penggunaan merasa lebih nyaman selama menggunakan ponsel Agar bisa diaplikasikan, kamu harus men-setting terlebih dahulu pada tema perangkat di pengaturan Yang kedua, Editing Screenshot Mengedit Tangkapan Layar Jika di Android sebelumnya harus menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengedit tangkapan layar Maka di Android 9 kamu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi pihak ketiga Begitu selesai mengambil screenshot, nantinya akan muncul preview yang bisa kamu edit sebelum disimpan dan dibagikan ke orang lain Nomor 3 Digital Wellbeing dan Wind Down Mode Fitur Android Pie yang satu ini memungkinkan penggunanya untuk mengatur waktu dalam menggunakan smartphone Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kecanduan terhadap penggunaan smartphone yang semakin meningkat Dengan adanya fitur Digital Wellbeing, pengguna bisa melihat sudah berapa lama dia bermain Selain itu, fitur lain yang ikut muncul bersama dengan Digital Wellbeing adalah fitur Wind Down Mode Fitur yang satu ini akan memberikan sebuah peringatan kepada pengguna untuk berhenti sejenak Tidur dan beristirahat dengan bertujuan agar pengguna bisa menggunakan waktu sebaik mungkin Yang keempat, Lockdown Fitur Android Pie berikutnya adalah Lockdown Fitur ini bekerja dalam segi keamanan, di mana nantinya pemindaian sidik jari akan dimatikan dan langsung memunculkan perintah untuk memasukkan pin Selain itu, fitur ini juga menyembunyikan notifikasi selama lock screen Kamu bisa mengaktifkan mode keamanan ini di pengaturan keamanan Kelima, mengunci rotasi layar Ketika menggunakan ponsel, tentu akan ada beberapa saat di mana kamu harus menggunakan ponsel dalam keadaan landscape dan portrait Biasa hal ini cukup mengganggu apabila rotasi layar tiba-tiba berubah Untuk mencegahnya, Android Pie memunculkan fitur kunci rotasi layar Dengan begitu, layar akan terus berada pada rotasi yang sama Yang keenam, Adaptive Battery Adaptasi baterai Fitur Android Pie yang satu ini berfungsi untuk membagi pemakaian daya aplikasi Sehingga pemakaian baterai menjadi lebih efisien Dalam pengembangannya, fitur Adaptive Battery ini menggunakan AI yang mampu mengetahui aplikasi apa saja yang sering digunakan Aplikasi inilah yang akan diberi prioritas dalam pemakaian baterai Yang ketujuh, keamanan dan privasi Pada Android Pie, pengaturan keamanan akan dibuat lebih ketat dan lebih aman dibandingkan Android sebelumnya Selain itu, Mac pada ponsel juga akan terus berubah secara acak di setiap jaringan internet yang diakses oleh pengguna Yang terakhir, Navigasi berbasis gestur Jika pada Android sebelumnya menggunakan beberapa tombol atau sensor untuk melakukan navigasi Maka pada Android 9 kamu hanya perlu menggunakan gestur dengan menggerakkan jari saja Inilah fitur Android Pie yang baru muncul Untuk menggunakannya, kamu hanya perlu menggeser ke kiri untuk melihat aplikasi yang masih terbuka Dan geser kanan untuk kembali Selain itu, kamu juga bisa melihat aplikasi lain dengan menggeser ke atas Nah, itu dia beberapa fitur Android Pie terbaru Penggunaan Android 9 Pie ini sudah dijalankan pada keluaran smartphone terbaru Baik dari Google maupun vendor lain Nah, kamu sekarang pakai Android versi yang mana? Komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton!